Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Kumbokarno Audio Oke pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan rekan-rekan yang berkaitan dengan video saya tentang pemasangan softstar pemasangan softstar pada amplifier bagian kedua banyak sekali rekan-rekan yang belum paham ya untuk pemasangan saklar ini sweet kenapa kok di on kan tidak menyala disitu sudah saya jawab sebenarnya dengan kata-kata sudah saya jelaskan dan saya kasih link ke video atau saya kasih tahu video saya tentang cara pemasangan dan saklar 4 pin ya jadi masih banyak yang belum paham lor jadi disini akan saya jawab langsung saja melalui video agar lebih jelas ya agar lebih jelas untuk langsung dipraktekan yang bertanya sangat banyak ya lor ya diantaranya yang terakhir kemarin Banyu Langit ya jadi ada channel Banyu Langit Arief Mustafa Nuraya Nuraya Guli Channel Ahmad Fajar Taufik Sim Mandung ya Mas Zulah dan yang lain mungkin masih banyak itu yang saya cadet beberapa jadi pertanyaannya saya ulangi pertanyaannya sama semua Mas kenapa lampu indikator lampu saklar kok tidak menyala Oke langsung saja akan saya jelaskan untuk pemasangan sama ya masih ingat video saya yang softstar ini ya jadi pemasangannya sama ini dari saklar ini dua kabel ke sekring sekring ke sweet jadi di softstar ini ada tulisan sweet ya ini sweet kita masukkan boleh pulak-balik karena ini tegangan AC jadi bisa dibulak-balik lalu output output dari softstar ini output dari softstar ini menuju ke trafo trafo bagian 0 dan 220 ya lor ya jadi ke input trafo 0 dan 220 pemasangannya boleh dibulak-balik ya boleh dibulak-balik dua kabel ini oke nah selanjutnya untuk menyalakan saklar ini ya menyalakan lampu indikator saklar ini kita butuh kabel satu lagi ya saya ulangi kita butuh kabel satu lagi untuk memberikan tegangan yang ada di dalam yang untuk menyalakan lampu yang ada di dalam saklar ini ya jadi seperti ini saya kasih contoh nah ini kabelnya ini kabelnya untuk pemasangan monggo diaplikasikan sendiri ya aplikasi pemasangannya silahkan jadi pemasangan kabelnya seperti ini lor ini untuk sweet untuk sweet atas bawah jadi untuk memutus arus atau aliran tegangan ya untuk memutus tegangan kita gunakan atas bawah nah ini 4 pin saya coba dulu lor saklar seperti ini 4 pin ya 4 pin jadi untuk memutus tegangan kita gunakan atas dan bawah ya seperti ini pemasangannya boleh bolak-balik mas boleh atas bawah kalau kanan pakai yang kanan boleh mas boleh yang penting atas bawah ya yang penting atas bawah nah seperti itu lalu untuk lampunya untuk lampunya kita pasang di sebelah satunya ini kita pakai yang atas ya kita pakai yang atas yang bawah gimana mas tidak bisa ya kalau yang bawah kita butuh 4 kabel jadi kita butuh 3 kabel aja seperti ini kita pasang yang atas oke setelah kita pasang seperti ini satunya ujung satunya kita masukkan atau kita solder ke input trafo input trafo kita bisa pasang di 0 kita bisa pasang di 220 ini saya contohkan dipasang kita pasang di 0 ya seperti ini oke sudah terpasang seperti ini ya saya kira paham ya kalau nggak paham boleh diulang lagi silahkan dilihat videonya sekali lagi nah oke sudah terpasang seperti ini akan saya masukkan kabel AC nya ya ini AC dari PLN kabel tegangan ya seperti ini oke disini sudah masuk saya pasang untuk stop kontak ke PLN oke oke saya masukkan ke staker PLN oke eh sebagai indikator bahwa trafo ini sudah nyala saya menggunakan kipas ya lur ya kipas tuh kipas DC oke 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 posisi eh aliran masuk ke sini tapi belum anu ya belum masuk ke travel Oke jadi untuk pemula hati-hati akan saya on kan di bagian saklar lihat lampu indikatornya nah lampu indikator eh apa ini relee klik kipas menyala ya jadi seperti itu sangat mudah ya kita matikan sekali lagi nah Hai mati ya klik kipas mati saya nyalakan sekali lagi Oke nyala kipas nyala Oke saya matikan saya jelaskan lagi saya cabut dulu Oke jadi pemasangannya seperti itu ya mudah sekali untuk yang bertanya saya harapkan ada yang melihat ya jangan hanya bertanya habis itu menghilang ya jadi monggo dilihat eh pemasangan seperti ini ya pemasangan seperti ini berlaku juga untuk eh ini lor jadi berlaku juga untuk eh PSU yang ada soft start nya seperti ini ya Hai pemasangannya sama seperti tadi ditambah satu kabel masuk ke 0 atau ke 220 di bagian saklarnya ya oke saya kira jelas penjelasan saya saya kira bisa diterima ya lor ya ke yang belum subscribe lor silahkan subscribe Nyalakan lonceng ya pencet gambar jempol silahkan dikomentari silahkan bertanya kan saya jawab sebisa saya jika perlu saya buatkan video akan saya buatkan video lor kalau bahan-bahannya ada ya Oke saya kira cukup sekian eh video kali ini terima kasih selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati